Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik Sehat, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak Sorgawi, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur untuk berkat kemurahanmu, timpinan penyertaanmu dari malam hingga pagi ini Kembali kami ada saat ini semuanya karena anugerahmu Kami percaya Tuhan menyediakan perkara yang baik buat setiap kami Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firmanmu Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini Terdapat dalam kitab kejadian pasal 24 ayat yang ke-14 Tertulis demikian Kiranya terjadilah begini Anak gadis, kepada siapa aku berkata Tolong miringkan buyungmu itu Supaya aku minum Dan yang menjawab, minumlah Dan unta-untamu juga akan ku beri minum Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu ishak Maka dengan begitu akan ku ketahui Bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu Saudara yang dikasihi Tuhan Ada istilah Kalau mau mengundang kupu-kupu Jangan memakai jaring Tapi buatlah taman bunga Agar kupu-kupu itu datang Dalam mencari pasangan hidup Tidak sedikit orang yang membuat persyaratan Dan kriteria tentang orang yang akan mendampinginya Ada yang menginginkan pasangannya Mandiri, setia, dan mengasihi Ada yang ingin pasangannya kaya Punya tempat tinggal Bisa membantu pekerjaan rumah tangga Dan bisa menerima keadaan apa adanya Semua kriteria dan persyaratan Tidak ada salahnya Tapi perlu juga kita melihat pada diri kita sendiri Apakah kita memenuhi kriteria yang dicari oleh orang lain Seperti istilah tadi Seringkali dalam mencari pasangan hidup Sikap kebanyakan orang Malah ibarat seperti Menuntut kupu-kupu Untuk membuat taman bunga Dalam kejadian 24 ad 14 ini Kita baca kembali Kiranya terjadilah begini Anak gadis kepada siapa aku berkata Tolong miringkan buyungmu itu Supaya aku minum Dan yang menjawab minumlah Dan unta-untamu juga akan kuberi minum Dialah kiranya yang kau tentukan Bagi hambamu ishak Maka dengan begitu Akanku ketahui Bahwa engkau telah menunjukkan Kasih setiamu Kepada tuanku itu Ketika hamba dari Abraham Diminta oleh Abraham Untuk mencarikan istri Bagi ishak anaknya Hambanya menaikan suatu permohonan doa Kepada Tuhan Agar gadis yang memberikan minum Kepadanya Dan juga memberikan minum Kepada unta-untanya Itulah kiranya Yang menjadi tanda Bahwa gadis itu adalah pasangan Untuk ishak Ripka kemudian berjumpa Dengan hamba dari Abraham ini Dan melakukan tepat Seperti apa yang didoakan Oleh hamba dari Abraham itu Dan disitulah diketahui Bahwa Ripkalah Yang dipersiapkan Tuhan Untuk ishak Kriteria buat pasangan hidup ishak Tidaklah terlalu muluk Sebenarnya hanya ada satu kriteria Yang diminta oleh hamba Abraham Untuk pasangan hidup ishak Yaitu baik hati Kebaikan hatinya Terbukti dari perbuatannya Yang mau memberikan minum Tanpa perhitungan Bagi seorang gadis Waktu itu Untuk menimba air Adalah hal yang sulit Tapi itu Ripka lakukan Dengan penuh kerelaan Saudara yang dikasih Tuhan Mungkin ada diantara kita Yang saat ini sedang mencari pasangan hidup Untuk menjadi istri atau suami Dan kita mungkin punya kriteria Atau persyaratan tertentu Hal seperti ini wajar saja Saudara Tapi kembali kita perlu merenungkan Sudahkah kita secara pribadi Telah menjadi orang yang memenuhi Kriteria dari orang lain Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan Yang baik hati Bertanggung jawab Mengasihi dan setia Dengan demikian kita akan jadi Pria idaman Khususnya kalau kita adalah pria Dan kita akan menjadi Wanita impian Khususnya bagi kita yang wanita Karena sifat dan sikap kita Yang baik hati Dan berbelas kasihan Bagi kita yang sudah berumah tangga Mari jadikan rumah tangga kita Ibarat seperti taman bunga Untuk pasangan hidup kita Tidak perlu kita menuntut Tapi jadilah pribadi Yang menyenangkan Dan membahagiakan Suami atau istri kita Tuhan Yesus memberkati setiap rumah tangga Dan keluarga kita masing-masing Dan Tuhan juga akan menolong Saudara Yang saat ini sedang Mencari pasangan hidup Untuk menemukan pasangan hidup Yang baik hati Sesuai dengan rencana Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur Kepadamu Oleh karena berkat firmanmu Yang sudah kami dengar Kami bersyukur Karena firmanmu menegur kami Untuk mengoreksi diri kami Dan menjadikan diri kami Sebagai pribadi-pribadi Yang menyenangkan hati orang lain Yang ibarat membuat taman bunga Untuk pasangan hidup kami Ajar kami untuk tidak menuntut Tapi berusaha menjadi pribadi Yang berkorban Yang memberi Yang mengasihi Dan yang membahagiakan Pasangan hidup kami Tolong kami roh kudus Berkatilah setiap kami Berkatilah setiap pribadi Yang saat ini sedang dalam Pencarian pasangan hidup Agar Tuhan tunjukkan Dan berikan jodoh yang terbaik Dari Tuhan Kami juga berdoa untuk setiap rumah tangga Dan keluarga-keluarga yang ada Agar damai sejahtera Sukacita Keharmonisan Dan kebahagiaan Selalu ada dalam setiap rumah tangga Anak-anak Tuhan Terima kasih Tuhan Kami berdoa Mohon pimpinan Tuhan Di sepanjang hari ini Dalam segala tugas aktivitas kami Sertai kami dengan kuat-kuasamu Berikan kami hikmatmu Untuk mengerti Dan melakukan yang terbaik Yang menyenangkan hati Tuhan Kami berdoa Bagi yang sakit Dan dalam pergumulan Agar Tuhan menjama Menyembuhkan Memulihkan Memberikan kesehatan yang sempurna Menyatakan kuasa mujizatmu Serta memberikan jalan keluar yang ajaib Bagi setiap kami Yang sedang dalam persoalan Terima kasih Tuhan Kami serahkan semua ke dalam tangan kasihmu Kami percaya Tuhan menolong kami Masuk dalam rencanamu yang baik dan sempurna Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Sorgawi Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat Sudara semua Dan roh kudus akan menolong Sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya Terima kasih telah menonton